Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 1 Yohannes pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firmannya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita butuh terang dalam hidup kita. Kalau tidak ada terang, kita akan kesulitan menjalani kehidupan kita. Mati listrik saja beberapa waktu, sudah membuat kita kewalahan. Kita butuh terang, karena kalau tidak ada terang, kegelapan akan melingkupi hidup kita. Boleh saja kita salah jalan atau salah bekerja, bahkan kita boleh jatuh kalau tidak ada terang. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Kita butuh terang, supaya kita selamat. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kegelapan rohani, dosa memisahkan manusia dari Allah sang sumber terang sejati. Dan Allah tidak ingin manusia ciptaannya terhilang di dalam kegelapan dunia. Sang terang dunia sudah datang ke dunia. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus sebagai sang terang, memberikan harapan baru kepada umat manusia. Kedatangan Kristus membawa hidup baru, ialah sang firman yang datang ke dunia, dan menjadi manusia untuk mengangkat manusia dari dosa. Kita sudah ditebus dari dosa kita. Kita sudah ditebus dari kegelapan, supaya kita hidup dalam terang. Mengapa kita harus hidup di dalam terang? Karena Allah kita adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kita ketahui dan harus kita miliki bahwa kita mempunyai Allah yang adalah terang, artinya bahwa di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Oleh sebab itu, ketika kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Allah, hidup dan bersekutu dengan Allah, maka teranglah hidup kita. Dituliskan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Kitalah yang disebut sebagai penipu, kita melukai hati Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu, kemari kita menjaga hidup kita supaya tetap kudus, dan senantiasa terus mau belajar lebih baik dalam segala hal, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dulu kita tidak berharga hidup di dalam dosa, tetapi darah Yesus Kristus telah menyucikan segala dosa-dosa kita. Betapa kita harus sangat bersyukur, kita yang dulunya hidup di dalam kegelapan, sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Artinya, status hidup kita telah berubah. Tuhan telah mengubahkan kita dari seorang berdosa, dan sekarang menjadi seorang kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Tuhan juga telah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan sebagai buah ucapan syukur, hormat, dan pengagungan kita kepada kasih dan pengorbanan darah Yesus Kristus adalah, dengan hidup sebagai anak-anak terang di dunia, yang masih diliputi kegelapan dosa, sehingga orang lain bisa melihat Yesus Kristus, sang terang sejati yang penuh kebaikan, kasih keadilan dan kebenaran, dalam hidup orang percaya, sehingga akhirnya mereka bisa juga mengalami Tuhan, dan memuliakan Bapak di syurga. Dan jika satu waktu kita lemah dan jatuh ke dalam dosa, segera hampiri Tuhan, akui segala dosa-dosa kita, dan bertobaklah. Dia Allah kita yang adil dan setia, mengampuni dosa kita, dan juga dosa seluruh dunia. Setiap waktu periksa dan koreksi hidup kita, terhubung terus dengan Yesus Sang Terang Sejati, supaya hidup kita diterangi oleh firmannya, dan roh kudus memberi kita kekuatan untuk bertahan hidup dalam kebenaran Kristus. Melekaklah terus kepada Tuhan Sang Sumber Terang Sejati, maka terangnya bercahaya dalam hidup kita, dan kita menjadi anak-anak terang Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.